Pemisah untuk pertama kalinya, warga Kelurahan Talun Sumedang antusias memberiakan Hari Jadi Kelurahan. Berbagai kegiatan digelar pemisah diantaranya gerak jalan santai dengan berkosum unik, seni budaya, serta permainan anak jaman pahala. Ratusan warga Kelurahan Talun Sumedang dari 7 RT dan 25 RW, Tumpah Ruah di acara Hari Jadi Kelurahan Talun karena untuk pertama kalinya, Hari Jadi Kelurahan diperingati dengan meriah. Berbagai kegiatan pun digelar seperti senam sehat, gerak jalan, dan penampilan panggung kreasi seni. Acara gerak jalan atau jalan santai dimeriahkan warga dengan berbagai macam kostum dan gaya, diikuti antusias oleh warga Kelurahan Talun dengan menggunakan kostum unik. Sambil berjalan, peserta menampilkan seni budaya dan permainan budak jaman bahala, serta aksi pencaksilat. Diperingatinya Hari Jadi Kelurahan Talun, diharapkan jadi momentum kebersamaan warga terus terjalin. Bagaimana menciptakan kebersamaan tersebut, sehingga kalau misalkan hak formal itu terbatas. Nah kalau misalnya seperti ini, hiburan, dan lain sebagainya, itu semua warga masyarakat ikut serta di dalamnya. Maksud tujuannya banyak sih, yang pertama kita ingin melestarikan kebudayaan dalam bentuk permainan anak-anak jaman bahala yang selama ini memang terlupakan ya, bukan terabaikan tapi terlupakan. Tapi Alhamdulillah karena antusias warga, seperti sekarang kita lihat di belakang, mereka dengan suka rela, tanpa ada paktaan, tanpa ada anjuran, mereka bawa sendiri alatnya. Usai mengikuti gerak jalan, acara Hari Jadi Kelurahan Talun semakin meriah, Saat anak-anak dan remaja memainkan permainan tradisional budak jaman bahala seperti Congklak, Beklen, Engklek, Gugunungan, dan Jajangkungan. Anak-anak tampak gembira dan asik bermain permainan yang hampir hilang tergerus jaman. Namun di Kelurahan Talun, permainan anak jaman bahala masih dimainkan sebagai bentuk nyata melestarikan seni dan budaya. Diki Guntara, Bandung TV